Pemirsa hampir 5.000 pasien positif COVID-19 kini menjalani perawatan di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kebayoran, Jakarta. Angka keterisian tempat tidur melebihi 60 persen. Berikut laporan Lideke Utsiki bersama Juru Kamera, Sugi Cahyadi dan Irfan Hardiansyah. Ancaman COVID-19 khususnya varian Omicron ini semakin nyata di depan mata. Hal ini terbukti dari peningkatan ataupun penambahan jumlah pasien yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kebayoran. Data per pagi ini atau tempatnya di tanggal 2 Februari 2022 ada sebanyak 537 pasien yang baru masuk ataupun menjalani karantina di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Artinya total ada sebanyak 4.970 pasien yang saat ini tengah menjalani karantina di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Dari total pasien tersebut 89 diantaranya ini merupakan pasien dengan gejala ataupun dengan varian Omicron yang mayoritasnya ini masih didominasi oleh pelaku perjalanan dari luar negeri yang berasal dari Arab, Turki, Malaysia dan juga Amerika Serikat. Kalau kita melihat dari ataupun mengutip pernyataan yang disampaikan oleh Koordinator Humas Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet yakni Kolonel Dr. Mintoro ini menyampaikan bahwa dalam sepekan terakhir ini rata-rata untuk pasien yang masuk ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet perharinya ada sebanyak 150 hingga dengan 200 pasien dan kemudian untuk tower-tower yang ada di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini sudah difungsikan keempat towernya kalau sebelumnya hanya tower 5 dan 6 saja maka saat ini sudah difungsikan dari tower 4, 5, 6 hingga dengan 7. melihat pada sisa bed yang ada di Rumah Sakit Wisma Atlet yakni sebanyak 3.203 tempat tidur ini artinya untuk keterisian tempat tidur yang ada ini sudah berada di angka 61 persen tentunya pihak dari Rumah Sakit Wisma Atlet telah menyiapkan sejumlah antisipasi untuk menghadapi lonjakan yang diperkirakan ini akan terjadi pada bulan Februari hingga dengan Maret 2022 diantaranya ini adalah telah memastikan bahwa ketersediaan ataupun stok oksigen di Rumah Sakit Wisma Atlet ini sudah siap hingga dengan 4 bulan ke depan artinya hingga dengan bulan Mei 2022 kemudian adanya penambahan tenaga kesehatan dari yang sebelumnya hanya 1.700an saja maka kini sudah ditambah menjadi 2.052 dari Jakarta, Lina Kautziki, Sugi Cahyadi, Irfan Hardiansyah, Ainews melaporkan selamat menikmati